Bagaimana hukumnya kalau kita gak sengaja ngomongin orang? Ada yang gak sengaja, ada yang memang sudah ahli. Sudah terbiasa ini ngomongin orang, ada denget, jangankan bajunya. Jasadnya sudah dendet dari sananya, kakinya dendet, diomongin. Maka bagaimana kalau bicara masalah hukum, kalau tidak sengaja gak ada hukum? Atau bahasanya keceplosan, itu tidak ada hukum. Yang ada hukum itu adalah di saat kita berbicara dengan sadar, maka itu baru ada hukumnya. Maka tidak diperbolehkan seorang itu yang mengomentari orang lain. Bagaimana kalau di hati? Kalau di hati gak ada hukum. Selama itu di hati tidak ada hukum, tapi para ulama menganjur kepada kita untuk baca istighfar, agar tidak terbentuk dalam suatu ucapannya. Terima kasih telah menonton!